Jadi jangan sedikit-sedikit yang benar itu hanya dari polisi gitu kan ya Tapi kalau dari penasihat hukum itu mungkin dibilang spekulasi Gak begitu juga Pak Seperti contoh kalau kita melihat berdasarkan KUHAP itu Polisi kan selalu mengatakan bahwa hasil otopsi itu hanya bisa dibuka di persidangan Nah kalau saya baca pasalnya sebenarnya itu kan kalau diminta Nah kalau tidak diminta mau disampaikan ke publik juga Sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur gitu kan Kecuali mungkin ada potensi bahwa ketika dibuka ke publik Bisa mengaburkan suatu peristiwa pidana atau tidak Nah tapi itu tidak ada ketentuan yang mengatur Tidak ada hukum positif yang dilanggar ketika ada dari temuan fakta Yang ditemukan oleh keluarga ataupun penasihat hukum disampaikan kepada publik Seperti itu Pak Prianto Oke shalom selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam Buat teman-teman bapak ibu saudara saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan ini Masih terkait kasus tewasnya Brigadir C Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan tim kuasa hukum dari Almarhum Brigadir C Yaitu Pak Martin Lukas Simanjuntak Ya yang nantinya pada kesempatan ini kita akan tanya-tanya beliau Apa saja ya yang bisa diinformasikan kepada kita terkait kasus ini Termasuk bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya penembakan begitu ya Karena yang kita dengar selama ini itu kan Kalau ada baku tembak atau tembak-menembak di rumahnya Pak Ferdi Sambo Tapi pada kesempatan ini tentunya ada hal-hal yang harus diluruskan oleh tim kuasa hukum dari keluarga Almarhum Brigadir C Maka itu sebabnya teman-teman pada kesempatan ini Saya mengajak kita untuk mengikuti ya pembicaraan saya dengan Pak Martin Lukas Simanjuntak Dari awal sampai selesainya Oke ya shalom selamat siang Pak Martin Shalom selamat sore Pak Perianto Ya selamat sore Ya bagaimana kabarnya Pak Martin Kabar baik menjalani rutinitas seperti biasa ya Ada kegiatan-kegiatan sidang Lalu kita juga tetap masih mengawal Proses pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan berencana Dan juga dugaan tindak pidana pembunuhan Dan juga pengeniaian yang mengakibatkan ya Tewasnya korban Junto Pasal 55 dan Junto Pasal 56 KUHP Demikian yang bisa saya sampaikan Oke puji Tuhan Baik sebelum kita lanjutkan dulu Pak Martin Saya perlu beritahukan kepada teman-teman semua Ya dimanapun berada pada kesempatan ini Yang tergerak untuk membantu mengiringankan beban keluarga Almarhum Brigadier C Di bawah ini di running text saya sudah cantumkan nomor rekening keluarga Ya ada di sini ya rekening Bank Republik Indonesia Ya Bank Rakyat-Bank Rakyat Indonesia Atas nama Devianita Ya Jadi Devianita ini adalah Anak dari Pak Samuel Huta Barat Atau saudara dari Almarhum Brigadier Norfiansa Yosua Huta Barat Begitu teman-temannya Jadi silakan saja langsung ya Di nomor rekening yang ada di running text ini Baik Pak Martin Lukas Kebetulan karena di podcast atau di channel ini Kita baru mendatangkan tim kuasa hukum ya Untuk boleh berbincang-bincang di Apa namanya di channel ini terkait kasus Dewasnya Brigadier C Tentunya pada kesempatan ini Saya terlebih dahulu memberikan kesempatan Kepada Pak Martin Lukas Untuk menyampaikan beberapa hal Mungkin katakanlah kronologi terjadinya Yang namanya penembakan ini Pak Martin Silakan Ya Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi Saya ya dari Pak Perianto Zamasih Jadi Kasus ini Ini bermula di tanggal 8 Juli Ya 2022 Ada pun yang menjadi permasalah adalah Ditemukan Tewasnya seorang polisi ya Yang Berdasarkan penemuannya Itu terdapat banyak luka-luka Ada luka di bagian kepala belakang menembus ke hidung Lalu ada luka tembusan dari bawah leher ke bibir Atau dari bibir ke bawah leher Lalu ada luka tembus di dada Lalu ada luka tembus di bagian tangan Lalu ada luka remuk dan juga rembesan darah di bagian jari manis dan jari kelingking Lalu ada luka di leher Lalu ada luka di bagian kepala belakang Seperti di jahit itu ya Lalu ada luka di mata Dan di bawah pelipis Di bawah pelipis ya di bawah mata juga Lalu ada luka lebam di bagian kiri dan kanan Di bagian rusuk Lalu ada luka di bagian pergelangan kaki bagian sebelah kanan Berbentuk lubang ya Lalu juga beberapa luka-luka lainnya Seperti di pergelangan tangan juga ya sebelah kanan Dan juga lubang di tangan yang menembus Nah berdasarkan informasi di awal di tanggal 11 Juli Ada informasi dari Karupen Mas bahwa terjadi tembak-menembak Lalu disusul dengan berikutnya Adanya dugaan pengancaman dan juga kekerasan seksual Lalu tidak lama ada lagi berita dari keluarganya ya Yang mengatakan bahwa Diinformasikan bahwa anaknya tewas Dalam suatu insiden di dalam rumah dinas dari Bapak Sambo Lalu ada penyerahan jenazah Yang sebelum jenazah ini diserahkan Itu adiknya sempat dipanggil ke rumah sakit Polri Sorry saya ulang Sempat dipanggil ke Mabes untuk merapat Untuk diberitakan bahwa abangnya ini tewas Lalu ketika sampai di rumah sakit Polri Adiknya ini ketika ingin melihat kondisi jenazah abangnya Itu tidak diperbolehkan Bahkan ketika setelah selesai otopsi Dokternya ketika ingin menyampaikan Penjelasan mengenai apa saja yang ditemukan Terkait luka-luka itu pun di-stop oleh komandannya Dengan pernyataan bahwa stop Sudah tidak usah dijelaskan Nah akhirnya berangkatlah Ini ya rombongan ini ke Jambi di Sungai Bahar Pada saat itu kondisinya Si siapa namanya keluarganya ini sedang berada di Bonapasokit atau di kampung Di daerah Balige menuju ke Padang Sidempuan Nah akhirnya datanglah di hari Sabtu Terjadi serah terima jenazah Namun ketika ingin melihat jenazah Itu dihimbau untuk tidak dilihat Ya bahkan setelah berargumen sekian panjang Ada kurang lebih 30 menit ya Akhirnya disetuju untuk diperlihatkan Tapi hanya bagian atas Dan juga bagian setengah badan ya Setengah badan sampai ke dada Hanya untuk memastikan bahwa benar Memang yang ada di dalam peti tersebut Adalah Brigade Inoviansa Yosota Barat Namun sebelum dibuka pun Dari pihak Mabes Polri pada saat itu Yang ditugaskan untuk mengantarkan jenazah Memerintahkan kepada seluruh orang yang ada di dalam rumah Untuk mematikan handphone Nah setelah itu terjadilah diskusi yang alut Akhirnya memang pulang Nah di besok harinya Ini masih ada di kawal ya Keluarga ini mengambil inisiatif Karena ada timbul kecurigaan Bagaimana bisa tembak-menembak Padahal Yosua ini juga terkenal Jago tembak ya Karena pada saat pertemuan itu disampaikan Bahwa Yosua katanya menebak duluan sebanyak 7 kali Lalu dibalas dengan 5 tembakan Nah tapi yang uniknya adalah Tidak ada satupun tembakan dari Yosua Yang mengenai ataupun sedikit menyerempet saja Terhadap si siapa yang sudah mengaku Melakukan penembakan Nah akhirnya dengan rasa penasaran Dan juga sedih Dan ingin memastikan Apa namanya Peristiwa yang sebenarnya Salah satu keluarga berinisiatif Untuk membuat suatu excuse Ataupun alasan untuk menambah formalin Nah ketika datang tenaga kesehatan Untuk menambah formalin Beberapa petugas yang mengawal Akhirnya keluar Dan juga disitulah kesempatan keluarga Untuk membuka Membuka jenazah Ataupun peti Dan mengecek luka-luka Luka-luka dan akhirnya terekspos Luka-luka ternyata bukan hanya luka Pada bagian dada Sebagaimana dimaksud Yang dijelaskan dari surat Yang diterima oleh keluarga Dari Pores Jakra Selatan Yang dalam surat itu Hanya satu luka di bagian dada Nah ternyata lukanya ada banyak Tadi yang seperti saya jelaskan tadi Di bagian pelepis mata Terus ada robekan di hidung Yang tembus Yang tembus dari belakang Lalu ada tembus dari bawah sini Ke atas Apa namanya Bibir Samping inginya berantakan Nah kurang lebih seperti itu Dengan luka-luka yang lain Nah akhirnya Keluarga tambah istris Nangis-nangis terus Nah bahkan Karena Ada kejanggalan tersebut Tante-tantanya ini Perempuan-perempuan berani Mulai Melakukan suatu Kampanye Ataupun melakukan suatu Pemberitaan Karena kan pada saat itu Keluarga ini justru Merasa terintimidasi Dan justru masih dipojokkan Karena Anaknya yang tewas ini Dipersangkakan sebagai Apa Pengancam dan juga Pelaku kekerasan seksual Nah oleh karena itu Mereka tertekan Ya mereka tertekan Bahkan sempat ada asumsi Dari warga bahwa Korban ini Justru Adalah pelaku gitu ya Makanya akhirnya Mereka mencoba untuk Memberitakan yang sebenarnya Disesuaikan dengan Temuan-temuan itu Tadi difoto Semua luka-luka tersebut Nah dari situlah akhirnya Senyapnya Pemberitaan ya Terkait berita Polisi Tempah polisi ini Akhirnya Berubah menjadi Kontra-argumen Ketika Keluarga menyampaikan Temuannya Karo Penmas Mabes Polri Melakukan Semacam argumentasi Untuk Menjelaskan Mengapa bisa begini Mengapa bisa begitu Nah Sikat ceritanya Setelah terjadi proses yang panjang Akhirnya Di Masih di minggu yang sama Ada salah satu keluarga Yang menghubungkan Peristiwa ini Dan meminta bantuan Kepada Abang kita Abang Kamaru Di Siman Junta Akhirnya Di hari Jumat Itu tanggal Sebelas Tambah Empat Tanggal Lima Bebas Disitulah Akhirnya mereka Menandatangi kuasa Sepakat untuk Menerima bantuan hukum Dan perlindungan hukum Dari kita Nah dari situlah Kita akhirnya bergerak Dengan didasarkan Bukti-bukti yang Kami himpun Dari keterangan para saksi Kami Menganalisis bahwa Ada dugaan Perbuatan Ataupun Meninggalnya Brigadri Yosua ini Itu bukan akibat Tembak-menembak Melainkan Pembunuhan Ataupun Dieksekusi Akhirnya Di Hari Senin Ya tanggal 18 Juli Itu kami membuat Laporan Pak Perianto Laporan kami itu Dasarnya adalah Pasal 340 KUHP Kita pun Hukum pidana Dengan Narasi Ada redaksi di pasal itu adalah Mengenai konteks Pembunuhan berencana Lalu di pasal 338 Itu pembunuhan Menghilangkan nyawa manusia Dan pasal penganiayaan 351 ayat 3 Yang mengakibatkan Tewasnya korban Lalu Karena kami melihat Bentuk Dari Luka Yang didasarkan oleh Keterangan saksi Dan juga Foto yang Berhasil Didapat itu ya Kami Melihat bahwa Kami ragu Bahwa pelakunya Hanya satu orang Nah oleh karena itu Kami sertakan Pasal 55 Dan pasal 56 Nah sekarang Setelah penapor Kami juga Meminta beberapa hal Seperti Kami Meminta Otopsi ulang Karena proses yang pertama Itu tidak transparan Dan akutabel Lalu yang kedua Kami meminta Terhadap pihak-pihak terkait Yang sudah Mengindikasikan Adanya Penyalahgunan Kewenangan Ataupun Berpotensi Menjadi penghambat Dalam kasus ini Agar Dinoaktifkan Dan kedua hal ini Sudah Disetujui Nah kemarin Mengenai Otopsi ulang Juga kami Meminta Otopsi ulang itu Jangan hanya Di otopsi ulang Tapi timnya Juga yang Berpartisipasi Itu Diwakili oleh Tim yang Dari luar Dokter forensik Polri Dan itu pun juga Disetujui Nah akhirnya Di hari Rabu Rabu Tanggal 25 Tambah 27 27 Juli Disitulah dilakukan Proses Otopsi ulang Akhirnya Dengan sangat terpaksa Kami Merelakan Dan keluarga merelakan Bahwa Demi kepastian Hukum dan keadilan Terpaksa Orang yang sudah Rest in peace Dalam bahasa Inggris Yang sudah beristirat Dengan damai Terpaksa dibuka kembali Untuk Dilihat Apa Luka-lukanya Kurang lebih Seperti itu Pak Parianto Dari saya Baik Baik Terima kasih Pak Martin Lukas Mendelutak Mengenai apa yang Sudah disampaikan Kepada Kita Pada kesempatan ini Ya Tentunya kita tadi Sudah mendengarkan Bahwa Sesuai dengan Keterangan Dari Kepolisian Ya Bahwa Tewasnya Brigadir J Ini Adalah Karena Adanya Tembak Menembak Menurut Mereka Ya kan Tapi Setelah Diketahui Ya Setelah Jenasanya Diantarkan Ke rumah Walaupun Memang Pada Awalnya Tidak Diizinkan Untuk Diperlihatkan Tetapi Karena Kemudian Ada Penambahan Formalin Sehingga Semua Luka-luka Yang ada Di tubuh Pun Boleh terlihat Dengan jelas Oleh pihak Keluarga Yang pada saat itu Menyempatkan diri Untuk Memfoto Begitu Ya Tidak Gini Pak Tadi Tidak Semua Jelas Tidak Semua Jelas Karena Berpacu Dengan Waktu Sudah Supaya Tidak Ketahuan Mereka Ini Hanya Bisa Secepat Mungkin Dan Tidak Sedetail Mungkin Melakukan Pengcapturan Ataupun Pengambilan Foto-foto Dan Memeriksa Karena Memang Akhirnya Setelah Proses Autopsi Yang kedua Ini Ternyata Ada Luka Yang Yang Pada saat Keluarga Itu Melakukan Pengecekan Melalui Pembukaan Peti Dan Membuka Baju Ya Dan pada saat Apa Namanya Pemberian Formal Itu Ada Lagi Ternyata Yang Tidak Terfoto Dan Tidak Terlihat Jadi Tidak Semuanya Dilat Saat Itu Bahkan Ini Keluarga Pun Tidak Tahu Bahwa Ternyata Ada Organ Lain Yang Sudah Berpindah Ketempat Lain Karena Memang Pada saat Pemeriksaan Itu Tidak Bisa Dibuka Bagian Kepala Ya Benar Sekali Oke Cuman Artinya Ketika Dibuka Itu Untuk Penambahan Formalin Akhirnya Pun Apa Namanya Ada Suatu Kejanggalan Yang Didapatkan Di Sana Walaupun Memang Tidak Semua Nampak Luka-luka Di Tubuhnya Almarhum Tapi Tapi Itu Sudah Cukup Membuat Satu Bukti Untuk Keluarga Dan tim Kuasa Hukum Melaporkan Bahwa Ini Sepertinya Terjadi Yang Namanya Pembunuhan Terencana Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Pak Aman Siman Juta Nah Betul Ini Saya Mau Berikan Pertanyaannya Pak Sebenarnya Dasar Kalau Misalnya Mereka Mengatakan Ini Tembak Menembak Antara Baradae Dengan Brigadir C Seperti Pernyataan Dari Pihak Polisi Sebenarnya Apa Alasan Dari Seorang Baradae Sampai Harus Melakukan Penembakan Terhadap Brigadir C Atau Yang Tadi Dikatakan Bahwa Sesuai dengan Keterangan Polisi Yang Justru Paling Pertama Meluarkan Tembakan Itu Adalah Brigadir C Sebab Apa Brigadir C Harus Menembak Baradae Sehingga Kemudian Nanti Baru Baradae Membalasnya Setelah 7 Tembakan Yang Didakukan Oleh Brigadir C Yang Pertama Posisi Kami Dalam Kasus Ini Yang Pertama Tidak Mempercayai Adanya Tembak Menembak Oke Itu Dulu Nah Yang Kedua Yang Kedua Yang Bapak Tanyakan Itu Tentunya Didasarkan Dengan Pelaporan Yang Sudah Dilaporkan Oleh Pelapor Ya Di Awalnya Di Polres Metro Jakara Selatan Mereka Melaporkan Adanya Dugaan Peristiwa Pengancaman Dugaan Dugaan Tindak Tindak Tidak Tidak Kekerasan Seksual Terhadap Siapa Biar Jelas Terhadap Ibu Putri Yang Ada di Rumah Irvin Rambo Yang Dilakukan Karena Tadi Awalnya Belum Dijelaskan Pengancaman Terhadap Siapa Dan Pelecehan Terhadap Siapa Lalu Siapa Pelaku Yang Begitu Yang Diduga Dilakukan Justru Oleh Ini Brigadir Yosyo Yang Kami Yakin Justru Beliau Ini Adalah Korban Nah Tentunya Kalau Kita Melihat Historinya Kenapa Saya Bilang Ini Sangat Tidak Mungkin Pertama Secara Histori Dari Keluarga Joshua Dan Juga Lingkungannya Joshua Ini Dikenal Baik Orang Tuanya Sangat Mengenal Baik Joshua Ini Dianggap Dan Juga Dilihat Sebagai Pribadi Yang Sangat Bertanggung Jawab Baik Kepada Orang Tua Maupun Adik Adik Nya Semasa Hidupnya Joshua Ini Selalu Memperhatikan Keluarga Dia Ini Family Oriented Jadi Keluarga Buat Dia Segalanya Yang Kedua Joshua Ini Dalam Berkomunikasi Selalu Memulai Kata Dengan Maaf Kepada Orang Tua Dan Dia Ini Sangat Sayang Kepada Orang Tua Nah Yang Ketiga Joshua Ini Juga Punya Adik Yang Bekerja Sebagai Polisi Nah Yang Kempat Joshua Ini Dikenal Oleh Guru-gurunya Itu Ada Pak Bambang Guru Kesiswaan Dia Mengatakan Joshua Itu Tidak Pernah Didengar Melakukan Suatu Hal Yang Buruk Lalu Wali Kelasnya Di SMA Ibu Andriani Mengatakan Joshua Anak Yang Baik Patuh Sama Guru Disenangi Oleh Teman Teman Dan Juga Dinilai Sangat Religius Ya Nah Yang Berikutnya Joshua Ini Sudah Dipercaya Menjadi Semacam Adisi Ataupun Aid The Camp Ini Dan Ke Orang Circle Lingkarannya Keluarganya Bapak Sampo Itu Semenjak Tahun 2019 Dia Putra Putra Terbaik Dari Jambi Yang Lolos Seleksi Untuk Menjadi Ajudan Nah Selama Dijadikan Ajudan Itu kan berarti Ada Tiga tahun Sampai Dengan Peristiwa Ini Banyak Yang Dipercaya Terhadap Joshua Ini Joshua Diangkat Sebagai Semacam Kepala Rumah Tangga Kalau Ada Kebutuhan Uang Ataupun Kebutuhan Rumah Tangga Itu Biasanya Melalui Joshua Dulu Joshua Juga Tertangkap Momen Foto Berada Persis Di samping Pak Sambol Dan Itu Sangat Dekat Sekali Kalau Kita Ukur Kedekatannya Dengan Yang Sebelah Kanan Lebih Dekat Ke Joshua Itu Fotonya Dan Gesturnya Sangat Menandakan Bahwa Joshua Dekat Lalu Selanjutnya Joshua Ini Juga Adiknya Adiknya Disayang Juga Sama Ibu Bahkan Di Tanggal Satu Menurut Keterangan Adiknya Adik ini Mendapatkan Ucapan Selamat Hari Bayangkara Yang pertama Itu Dapat Ucapan Selamat Hari Bayangkara Lalu Yang kedua Diundang Untuk Datang Ke rumah Untuk Makan Lalu Yang ketiga Ketika Datang Dikasih Uang Itu Uangnya Masih ada Sampai Sekarang Mungkin Apakah Sudah Terpakai Sebagian Saya Tidak Tahu Tapi Menurut Keterangan Saksi Dari Adiknya Ini Uangnya Masih Ada Lalu Yang keempat Diberikan Dompet Dengan Merek Pedro Lalu Yang kelima Dijelaskan Bahwa Proses Pengajuan Untuk Bisa Mutasi Dari Jakarta Ke Jambi Sudah Diajukan Ke Bapak Tinggal Menunggu Persetujuan Jadi Menurut Hemant Saya Kalau Joshua Ini Orang Yang Tidak Mungkin Adiknya Juga Diperlakukan Dengan Baik Pak Perianto Ataupun Kalau Memang Joshua Tidak Baik Tentunya Sudah Dari Jauh-Jauh Hari Joshua Ini Dimutasi Ataupun Dikembalikan Kesatuan Tidak Disertakan Ataupun Melekat Kepada Justru Orang Terdekat Dan Juga Komandannya Yang Mana Sebagai Polisinya Polisi Jadi Selain Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Juga Ada Yang Namanya Sistem Kepangkatan Ataupun Sistem Kemiliteran Ataupun Sistem Kepolisian Pak Perianto Kita Tahu Bahwa Dalam Dunia Militer Ataupun Dunia Polisi Itu Menggunakan Pangkat Dan Ada Yang Namanya Jabatan Selama Saya Melihat Polisi Yang Berbintang Dan Memiliki Ajudan Yang Saya Lihat Itu Ajudannya Hanya Mengenal Tiga Kata Siap Perintah Dan Laksanakan Itu Umumnya Ketika Ajudan Bertugas Kepada Polisi Ataupun Anggota Militer Yang Ada Bintangnya Itu Cuma Tiga Kata Itu Aja Yang Yang Sering Mereka Katakan Nah Bagaimana Ceritanya Seorang Yang Berpangkat Rendah Itu Bisa Berani Nekat Mempertaruhkan Hal Hal-Hal Yang Saya Sampaikan Tadi Belum Lagi Jabatannya Ataupun Pangkatnya Ataupun Posisinya Sebagai Anggota Polri Yang Masih Muda Apakah Mau Dipertaruhkan Hanya Untuk Hal-Hal Yang Dituduhkan Tersebut Gitu Loh Oke Jadi Disini Kita Melihat Dulu Pak Martin Bahwa Menurut Keterangan Dari Pihak Kepolisian Memang Penimbakan Terhadap Brigadil J Ini Ya Itu Dilakukan Karena Menurut Mereka Brigadil J Melakukan Pengancaman Dan Juga Pelecehan Terhadap Istri Pak Kepolis Sambo Ya Itu yang Pertama Terlebih Dahulu Yang Anehnya Menurut Saya Ya Sebelum Sebelum Lanjut Ke Hal Hal Yang Lain Kenapa Sampai Ya Pelaku Yang Sampai Sekarang Juga Masih Misteri Pak Martin Karena Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka Ya kan Kenapa Sampai Seorang Pelaku Penimbakan Terhadap Brigadil J Itu Ataupun Katakan Karena Ini adalah Pembunuhan Terencana Kenapa Sampai Mereka Nekat Untuk Menghabisi Nyawa Brigadil J Karena Menurut Saya Kalau Memang Benar Terjadi Yang Namanya Pengancaman Ataupun Apa Namanya Pelecehan Terhadap Ibu Putri Candrawati Ya Istrinya Pak Fildi Sambo Ya Nggak Mungkin Langsung Dihabisi Ya kan Biasanya Kalau Ada Orang Yang Ada Masalah Lalu Dikejar Ke Apa Namanya Ke Di rumahnya Apa namanya Si target Itu biasanya Nggak langsung Dihabisin Pak Martin Itu biasanya Ditembak Ke bagian Kakinya Kan begitu Nah Kenapa Justru Si Brigadil Jini Harus Dihabisin Kira-kira Apa Motivasi Ini sebenarnya Kenapa Bisa sampai begitu Ya Jadi gini Pak Perianto Kalau Mengenai Motif Itu Memang Ranahnya Penyelidikan Penyidikan Dan Projustisi Penegakan Hukum Mulai dari Penyelidikan Penyidikan Dakwaan Tuntutan Pembelaan Segala macam Sampai dengan Ketusan Untuk Menuntukan Motif Semua itu Satu rangkaian Pak Perianto Ada pun kami Sebagai advokat Itu adalah Menunjukkan Fakta yang Didasarkan Dengan Bukti-bukti Tapi Kalau kami Diberikan Kesempatan Untuk Menggali Motif Tentunya Ada Pelbagai Banyak Kemungkinan Misalkan Kalau kita Sebagai contoh Bisa saja Joshua Ini Mempunyai Informasi Mempunyai Informasi Yang Tidak Boleh sampai Ke publik Itu kan Dugaan Bisa saja Tapi Faktanya Seperti apa Apa yang Menjadi motivasinya Biarlah Nanti Penegakan Hukum ini Yang Dilakukan oleh Penyidik Dan juga Dikontrol Ataupun Disupervisi oleh Penasihat Hukumnya Ataupun Kuasa Hukumnya Bisa Mengungkap Didasarkan Dengan Bukti-bukti Apalagi Polisi Ini Selalu Menyampaikan Scientific Crime Investigation Biarlah Nanti Temuan-temuan Itu yang Mengungkap Tapi Kalau kami Karena ini Kasus Atensi Publik Tolong Kami Dimat Melungui Publik Ini Menunggu Dan ingin Juga Mengawal Nah Bagaimana Cara Mengawalnya Kalau Informasi Itu Hanya Dimonopoli Oleh Satu Institusi Nah Kami Dengan Hadirnya Kami Ini Kami Ingin Menyeimbangkan Dengan Apa Yang Ditemukan Oleh Keluarga Apa Yang Ditemukan Oleh Kuasa Hukum Dan Apa Fakta-fakta Yang Kontraproduktif Dengan Yang Disampaikan Oleh Dari Institusi Polri Seperti Awal Disebut Melalui Surat Dari Surat Kepolisian Polres Jakarta Selatan Hanya Terdapat Satu Luka Yang Ada Ketika Ditemukan Almarhum Ini Meninggal Dengan Posisi Terlungkup Ya Ataupun Tertunduk Pada Jam 17.00 WIB Pada saat itu Lukanya Hanya Di dada Tapi Ternyata Ketika Dicek Sama Keluarga Kan Lukanya Bukan Hanya Di dada Ada 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 Di Mata Di bawah Mata Sini Ada Ada Di hidung Ada Di Belakang Kepala Ada Di Mulut Tembus Ke Leher Ada Di Tulang Selangka Sini Ada Di Dada Juga Jebol Ada Di Tangan Juga Jebol Di Pundak Juga Ada Luka Di Jari Itu Juga Ada Bekas Rembesan Ataupun Bekas Tekanan Yang Sepertinya Menurut Kami Patut Juga Keras Itu Bukan Hasil Tembakan Lalu Pada saat Proses Otopsi Ulang Tersebut Juga Ditemukan Ternyata Ada Luka Di Bagian Pergelangan Kaki Kiri Yang Belum Terdeteksi Pada saat Dilakukan Pengecekan Pertama Lalu Ada Luka Di Kaki Sebelah Kanan Ada Luka Di Punggung Ada Juga Seperti Jahitan Leher Nah Tentunya Dalam Negara Demokrasi Yang Semua Orang Bebas Berpendapat Tapi Harus Didasarkan Dengan Bukti Bukti Yang Kuat Pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat Kami ini memiliki Hak Dan juga Keluasan Dan juga Kebebasan Untuk Memberikan Pelayanan Ataupun Melindungi Ataupun Mendampingi Kepentingan Hukum Kalian Kita Jadi Jangan Sedikit-sedikit Yang benar itu Hanya dari Polisi Tapi Kalau dari Penasihat Hukum Itu mungkin Dibilang Spekulasi Gak Begitu Juga Seperti Contoh Kalau Kita Melihat Berdasarkan Kuhab Polisi Selalu Mengatakan Bahwa Hasil Otopsi Hanya Bisa Dibuka Di Persidangan Kalau Saya Baca Pasalnya Sebenarnya Itu Kalau Diminta Kalau Tidak Diminta Mau Disampaikan Ke Publik Juga Tidak Ada Ketentuan Yang Mengatur Kecuali Mungkin Ada Potensi Bahwa Ketika Dibuka Ke Publik Bisa Mengaburkan Satu Kestiwa Pidana Atau Tidak Tapi Tidak Tidak Ada Dari Temuan Fakta Yang Ditemukan Oleh Keluarga Ataupun Penasihat Hukum Disampaikan Kepada Publik Seperti Itu Pak Prianto